Dari informasi ibadah haji, kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Madinah. Suhud, selamat sore waktu Indonesia, bagaimana atau apa saja rencana aktivitas jemaah haji pada hari ini? Silahkan. Selamat siang waktu Madinah Arab Saudi Samuel. Dapat saya laporkan bahwasannya per hari ini tercatat sudah 80 kloter jemaah haji Indonesia yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. 80 kloter ini sambil termasuk dari embarkasi Makassar UPG 05 yang sebelumnya pesawatnya mengalami gangguan kerusakan mesin sudah mendarat. Tadi pagi di Madinah sekira pukul 3.51 waktu Arab Saudi atau pukul 7.51 waktu Indonesia Barat Samuel. Dan setelah itu jemaah haji langsung didorong ke hotel yang berada di kawasan sekitar pintu keluar Masjid Nabawi. Jemaah haji Indonesia selanjutnya akan melaksanakan kegiatan seperti city tour dan juga ziarah ke makam nabi dan rodo. Tuh, semua jadwal perjalanan jemaah tersebut tidak terganggu akibat adanya keterlambatan pesawat Garuda Indonesia UPG 05 Makassar. Samuel. Baik, Suhut. Apakah ada aturan dan larangan di Masjid Nabawi yang mungkin belum diketahui oleh jemaah? Ya, untuk larangan terkait kunjungan ke Masjid Nabawi sendiri Samuel ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh jemaah tidak hanya jemaah Indonesia tapi juga jemaah dari luar negeri. Di antaranya adalah larangan untuk membuang sampah secara sembarangan, larangan merokok di sembarang tempat karena dendanya tidak main-main sambil bisa mencapai 200 rial Arab Saudi atau 800 ribu rupiah. Selain itu jemaah juga dilarang berkerumun karena bisa mengganggu harus keluar masuk jemaah yang hendak beribadah di Masjid Nabawi. Selanjutnya larangan terkait membentangkan sepanduk atau bendera negara ataupun bendera organisasi baik motif politik, sosial maupun budaya. Selain itu Samuel jemaah juga tidak diperbolehkan untuk mengambil barang yang terjajar. Bang ingat di sini ada Reborns TV yang memantau gerak-gerik jemaah haji setiap detiknya sehingga bila mengambil barang yang terjajar bisa disangka melakukan pencurian sambil. Dan yang terakhir Samuel jemaah haji juga dilarang memotret atau memvideokan obyek-obyek vital yang ada di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Sanksinya cukup beratnya Samuel bisa dirampas kamera infonya dan juga diproses lebih lanjut di kantor wosi. Terakhir yang bisa saya laporkan adalah sampai dengan hari ini tercatat sudah tiga jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci, khususnya di Masjid Nabawi, Samuel. Baik, terima kasih Suhut atas laporan Anda dari Madinah. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.